selamat menikmati alasannya penundaan pengumuman guru honorer seleksi P3K yang seharusnya pengumuman hari ini namun pada saat ini pengumumannya telah ditunda oleh pihak Kemp Ditbud yang bekerja sama dengan Parcelnas oke disini kita lihat alasan pengumumannya ini sejam yang lalu ya sekitar sejam yang lalu yaitu dimuat oleh kompas.com pengumuman hasil seleksi P3K guru ditunda ini alasannya ini bisa kita lihat alasannya disini dikatakan ya Direktur General Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dana Riset dan Teknologi mengumumkan adanya penundaan pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2021 untuk formasi guru pengumuman tersebut disampaikan dalam laman resmi guru P3K Kemp Ditbud disini ini pengumumannya dengan nomor 5363 garing B garing GT titik 01 titik 00 garing 2021 tentang penundaan pengumuman seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021 nah disini dapat kita lihat suratnya ya disini saya buka suratnya ini suratnya dapat kita lihat teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan nomor sekian-sekian tentang penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru ASN strip PPPK tahun 2021 sehubungan dengan adanya masih berlangsungnya proses pengumuman pengumuman nilai seleksi kompetensi 1 guru PPPK bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru P3K yang semula dijadwalkan pada tanggal 24 September 2021 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut yaitu tanggal pada hari ini jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman ini ya http tt2 garing2 guru pdkk.gmdkbo .go.id sorry nah teman-teman selain dari halaman ini jangan terlalu percaya pengumumannya ini perlu diingat selain dari halaman ini jangan terlalu percaya pengumumannya sorry demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 pada tanggal 23 September 2021 Direktur General Guru Tenaga Pendidikan selaku Ketua Penitia Seleksi PDKK JF Guru Dapatan Funksional Guru ditanda tangani Iwan Syahril oke kita kembali lagi ke sini saat ini dikonfirmasi sektaris Direktural General Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbu Ristek Nunung Suryani membenarkan hal tersebut Pengumuman ditunda karena sedang menyelesaikan pengolahan data Ujar Nuno saat dihubungi kompas.com Di hari Jumat yaitu hari ini tanggal 24 bulan 9 2021 Lebih lanjut dirinya menyampaikan pengumuman selanjutnya akan dilakukan penunggu pengumuman resmi setelah selesai dilakukan pembahasan dengan Panitia Seleksi Nasional atau Pansel Nas Menurutnya penundaan tak akan merugikan para peserta Kita lanjut hal itu seperti disampaikan Mendikbu Ristek Nadiem Makarim dalam merapat dengan pendapat atau RDP DPR pada tanggal 23 September 2021 Di sini untuk jadwal pengumuman seperti saya sampaikan tadi ya sebagaimana diberitakan hasil seleksi kompetensi satu guru P3K semula dijadwalkan hari ini Jumat 24 September namun dengan adanya penundaan ini maka pengumuman dijadwalkan terbarunya akan disampaikan lebih lanjut untuk jadwalnya dapat dilihat di ini di sini di link ini oke sini kita kembali baik sebelum kita akhiri jangan lupa seperti biasa yang belum di subscribe silahkan di subscribe dulu dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua dapat informasi terupdate dari kita nah teman jika ada masukan dan pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar jika saya melihat insyaallah saya akan balas dan di-share video ini biar rekan-rekan kita di luar sana rekan-rekan guru seperjuangan guru PDGK perjuangan menjadi PDGK guru honorer semoga tercapai cita-citanya dan akhir kata saya berjakan terima kasih banyak selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh